Plat nomor pada kendaraan motor ataupun mobil penting banget. Itu jadi salah satu komponen wajib yang ada dan wajib dipakai ketika kamu berkendara. Itu juga menunjukkan identitas bahwa motor kamu terdaftar di database PORI. Tribun Oto episode kali ini akan membahas aturan mengenai plat nomor kendaraan. Simak. Seperti sudah aku jelasin tadi, Tribun Oto episode kali ini kita akan membahas tentang aturan bagaimana plat nomor kendaraan. Nah, bagi kalian yang sudah tahu, ini memberi pemahaman lagi saja untuk kalian. Sebenarnya bagaimana sih tentang plat nomor kendaraan. Yang kita tahu plat nomor kendaraan itu memuat kode wilayah. Kalau di Batam ataupun Keprih BP, kalau untuk di Jakarta B, kemudian 4 angka, kemudian dibarengi dengan huruf lagi. Nah, untuk penerapan plat nomor sebelumnya dari warna hitam dengan putih, sekarang menjadi warna plat nomor putih. Kita juga sama-sama tahu itu sudah berlaku sejak Juni 2022. Khusus untuk Batam dan beberapa wilayah di Keprih, ada yang unik, kawan-kawan. Uniknya kenapa? Karena ada plat nomor yang berwarna hijau. Apa makna dari hijau ini? Plat nomor ini menandakan bahwa kendaraan tersebut berstatus free trade zone, alias barang kendaraan dari kawasan perdagangan bebas. Seperti kita tahu, Provinsi Keprih pada sejumlah kabupaten dan kotanya meliputi Batam, Karimun, dan Bintan menerapkan zona perdagangan bebas. Nah, kendaraan-kendaraan yang masuk pada kendaraan free trade zone ini tidak dikenakan biaya beban masuk. Artinya, kendaraan ini lebih murah. Nah, karena kendaraan ini lebih murah, otomatis kendaraan ini tidak bisa melintasi sejumlah daerah di luar Keprih. Kalaupun iya, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu kenapa? Makanya kendaraan ini diberi plat nomor khusus. Penerapan plat nomor khusus ini pun sudah berlaku sejak 2022 juga, semenjak hanya beberapa bulan, kalau tidak bulan September, bulan Oktober, di tahun yang sama. Nah, setelah Polri menerapkan aturan plat nomor putih dan penggantian plat nomor dari hitam ke putih itu. Itu, Sobat Tribuna, Sobat Tribuna Oto. Kalau kita lebih detail lagi, di plat nomor, itu ada logo korlantas Polri. Nah, logo itu sebenarnya salah satu diantara yang penting diantara plat nomor. Ini juga menjawab beberapa keraguan pada kolom komentar kami di Tribuna Oto. Ada yang menanyakan bagaimana jika tidak menggunakan plat nomor yang tidak ada logo korlantas Polri. Berujuk pada aturan, itu sebenarnya juga tidak diperbolehkan. Artinya, Mabas Polri menekankan agar proses pencetakan plat nomor dilakukan di samsat dengan biaya yang sudah tertera berdasarkan aturan perundang-undangan. Namun, pada beberapa, kami sempat mengecek, pada beberapa, ada tuh lapak-lapak di pinggir jalan yang menyediakan jasa pemasangan plat nomor. Di Batam khususnya, ada tuh Sobat Tribuna Oto yang menawarkan jasa untuk plat nomor. Jadi plat nomornya itu sudah terdata, korlantas Polri, dan dia bekerja sama dengan samsat. Bisa di cek. Saya sempat mengecek di Kecamatan Batu Aji, itu menawarkan plat nomornya itu seharga 100 ribu rupiah untuk pemasangan nomornya. Plat nomornya resmi, ada logo korlantas Polri-nya 100 ribu. Karena dia mengaku bekerja sama dengan samsat, dan saya melihat sendiri bahwa logo korlantas Polri. Pengakuan dia seperti itu. Besarannya 100 ribu, fontnya pun bisa beraneka macam, font penulisannya, yang penting dia ada logo korlantas Polri-nya. Seperti itu. Nah, ada juga beberapa pertanyaan yang menanyakan, kira-kira kalau plat nomor itu satu hilang, kira-kira masih berlaku nggak ya? Atau kita gini ya, apakah kita harus bikin lagi ya? Ya, pertanyaannya kita harus bikin lagi. Nanti kita jelasin dalam tayangan, statementnya dari Diga Kum Korlantas Polri yang menjelaskan bahwa itu harus dibikin lagi. Jadi, kalau misalkan ada kasus Sobat Tribun Oto punya motor atau mobil, plat nomornya hilang satu, terus bikin lagi, nah itu harus dibikin lagi. Penekanan dia adalah itu harus bikin lagi di samsat. Karena samsat yang berhak mengeluarkan itu. Gitu loh. Nah, biar nggak salah, kita coba baca dasar atau aturan menggunai plat nomor. Kali ini, saya sudah merangkum beberapa artikel yang mengatur tentang dasar terkait aturan plat nomor. Nah, sementara ya Sobat Tribun Oto. Nah, ini dia. Perubahan plat nomor dari kendaraan warna hitam menjadi warna putih ini berlaku mulai Juli 2022, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dasar hukumnya adalah percap nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tepatnya pada pasal 45. Nah, ini dia. Untuk plat nomor hijau, warna hijau, ini bisa kita lihat banyak di Batam. Ini diperjelas dengan aturan... Nah, ini dia. Sudah berlaku semenjak 1 Oktober 2022. FTZ itu sendiri diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 34 garis miring PMK 04 garis miring 2021 tentang pemasukan dan pengeluaran barang. Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Yang kendaraan bermotor tidak diboleh opresionalkan di mutasikan ke wilayah Indonesia lainnya. Nah, itu ada yang bilang kendaraan untuk status FZ ini bahasanya di kalangan-kalangan Cinta Otomotif itu pakai hancur. Sobat Tribunal itu jadi pakai hancur ya di Capri aja gitu. Oke. Nah, itu yang saya jelasin tadi. Kendaraan-kendaraan itu tidak dibebankan biar masuk. Sehingga kemudian diperlakukan sama dengan kendaraan lainnya yang bisa dioperasikan di kawasan Batam dan Provinsi Riau. Untuk kendaraan plat hijau ini ya. Kendaraan plat nomor hijau. Oke. Saya coba Mereferensikan beberapa aturan lagi terkait plat nomor ini Sobat Tribunal itu. Nah ini. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Merinci pasal 68 yang mencantumkan jika plat nomor wajib umat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. Serta harus memenuhi secara spesifikasi yang sudah diatur. Peraturan perundang-undangan tersebut diperkuat dengan perkap nomor 5 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dalam pasal 39 disebutkan mengenai unsur pengaman dan penjamin legalitas plat nomor. Salah satunya logo lantas. Nah itu seperti saya bilang tadi. Ada logo korlantas puori. Logonya itu kalau diperhatikan dengan sama kelihatan. Tapi kalau kita lihat. Dia logonya logo cetak timbul Sobat Tribunal itu. Oke. Pada peraturan ini disebutkan bahwa kendaraan harus memiliki lampu penerangan untuk plat nomor agar bisa dibaca pada jarak sedikitnya 50 meter dari belakang. Nah dalam aturan ini juga mengatur soal sanksinya nih Sobat Tribunal itu. Soal saksi pelanggar plat nomor kendaraan kembali pada undang-undang LLAJ nomor 22 tahun 2009. Pasal 280 yang menyebutkan bagi kendaraan yang tidak dilengkapi plat nomor akan dikenakan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu. Serem. Ini aturannya jadi jangan main-main. Kalau tadi yang udah kita singgung di awal. Kalau pakai. Kalau nggak kendaraan bermotor kamu nekat juga nggak pakai plat nomor. Ini aturannya udah jelas. Sanksih hukumnya ada. Kurungan paling lama 2 bulan denda paling banyak 500 ribu. Sebab kan sudah banyak tuh. Kayaknya bukan di Batam aja tapi beberapa daerah di Indonesia lainnya. Yang ada tuh kendaraan yang bisa dibilang nggak baru juga karena motor ini bukan motor keluaran anyar. Tapi nggak pakai plat nomor. Agak susah juga karena selain ditilang. Kemungkinan besar dia nggak bisa masuk pusat perbelanjaan. Bahkan kayak seperti bandara atau pelabuhan yang menerapkan secure parking. Karena kalau kalian menerapkan parkir khusus atau secure parking itu kan dia meminta plat nomor. Kalau plat nomor nggak ada tentu nggak kesulitan. Apakah dia akan melampirkan STNK? Ini kan juga akan menjadi hal lain atau kasus yang lain. Jadi sebaiknya pakai aja deh plat nomor kamu. Biar lebih tenang kamu berkendara dan lebih nyaman dalam berkendara. Oke Sobat Tribunoto itu dulu episode Tribunoto kali ini. Tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa menyaksikan lagi episode-episode berikutnya. Gas! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax